Antrean panjang terjadi di penyeberangan Pelabuhan Palangu, Kabupaten Sumenep. Para pemilik kendaraan roda 4 ini rela antri berjam-jam untuk menikmati wisata di berbagai tempat di Madura dalam momentum Hari Raya Ketupat yang menjadi kebiasaan masyarakat ujung timur Pulau Madura ini. Antrean panjang terjadi di penyeberangan Pelabuhan Palangu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kendaraan roda 4 terlihat menjalar, panjangnya hingga mencapai kurang lebih sekitar 1 km untuk menyeberang ke Pelabuhan Kalianget. Para pemilik kendaraan roda 4 ini rela antri berjam-jam untuk menikmati tempat wisata di Madura dalam momentum Hari Raya Ketupat yang menjadi kebiasaan masyarakat Sumenep menikmati tempat wisata setiap tahunnya. Hari Raya Ketupat ini biasa dilaksanakan setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Salah seorang pengendara roda 4 mengaku lebih 2 jam sudah antri di penyeberangan Pelabuhan Palangu. Meskirelah antri berjam-jam, tapi dapat diobati dengan berbagai tempat wisata yang menjadi tujuannya, baik tempat wisata di Sumenep maupun tempat wisata daerah lain di Madura. Ini antri di penyeberangan Palangu ini sudah berapa lama? Sudah 2 jaman. Sudah 2 jaman ya? Sudah 2 jaman. Ini dari mana mau kemana? Dari Panjike. Mau ke? Ke Talang Siri. Tujuannya apa mas? Untuk berwisata. Kelasan apa ya? Ketupat. Ketupat memang berwisata ya? Ini antrihan panjang di penyeberangan Pelabuhan Palangu ini memang sering terjadi setiap tahunnya. Dalam momentum Hari Raya Ketupat. Namun untuk mengatasi antrihan panjang ini sedikitnya, 3 armada kapal tongkang dioperasikan. Dari Sumenep, Sehul Anwar, melaporkan.